Selanjutnya, saya akan ke narasumber kita yang berikutnya, Mas Osi Gautama. Mungkin kita bisa bicara mengenai contoh-contohnya secara konkret dalam pengalaman sehari-hari, karena Mas Osi dengan pengalamannya yang selama ini di dunia kerja dan bisnis juga mungkin aktif membeli-beli di online, bisa memberikan contoh-contoh dan mungkin juga apa sih kira-kira kendala-kendalanya gitu loh, yang bikin orang tuh agak males gitu, kenapa sih, kenapa mesti transfer digital, oke benar manfaatnya banyak gitu kan, terus memang infrastrukturnya juga sudah tersedia seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Woncu, kemudian juga kita bisa menghemat biaya dengan merampingkan proses gitu ya, tapi mungkin ada contoh-contoh konkret yang bisa disebutkan oleh Mas Osi, sementara sebelum menjawab, mungkin saya bisa sebutkan sedikit latar belakang Mas Osi ini, ntar contekannya belum kelihatan, yang pasti orangnya ganteng, yang jelas, dia penerjun. Oh, susah, saya jawab aja kali. Saya jawab aja dulu, mungkin sebagian Mbak Ayah. Sudah ketemu, sudah ketemu. Mbak Ayah nyari itu. Kan selalu begitu kan. Saya takut ketuker. Sudah ketemu. Takut ketuker. Oke, beliau ini secara pendidikan adalah lulusan biologi dari ITB. Jangan beliau dong. Oh, beliau. Yang tadi yang lainnya dibilang beliau juga. Oke. Mas Osi adalah lulusan, ini jurusan biologi, biostratigrafi, dan mineralisasi kan di kawasan Kartens Piramid, di Pegunungan Jaya Wijaya, Irian Jaya, namanya Papua ya sekarang. Kemudian juga pernah di Perancis itu mengayum pendidikan di Advanced Management Program dari INSEAD. Mohon maaf, saya nggak tahu ini cara nyebutnya gimana. Fountain Blue. Fountain Blue. Fountain Blue. Ya, ya, it's okay. Kemudian karir beliau dari tahun, oh maaf, Mas Osi dari tahun 1982 sampai tahun 2012 itu di total Indonesia. Jawaban terakhir adalah Vice President di bidang Geosciences dan Reservoir Management. Sampai tahun 2015 di BP Migas ya, Mas Osi di bagian Deputi Perencanaan. Kemudian dari 2015 sampai 2017 di Persero Pertamina sebagai penasehat untuk CEO-nya. Dari tahun 2017 sampai sekarang adalah Advisor to President Director dan Chairman untuk Board Maurel at Prom yang merupakan anak perusahaan Pertamina ya, Mas Osi ya. Jadi beliau ini adalah ahli di bidang energi. Mungkin bisa kembali lagi ke topik yang tadi, mungkin bisa dibantu sedikit mengenai pengalaman Mas Osi sendiri untuk berkecimpung di dunia UMKM dan bagaimana proses transformasi digital ini, tantangan-tantangannya seperti apa mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Iyap. Suara saya kedengaran ya. Kedengaran, kedengaran. Oke, so ini kita ngobrol-ngobrol ini memang diarrange sama tim dengan bagus sekali. Jadi Omon Chu starts with a very big picture, internet sekalanya dunia gitu ya, taba, connecting the whole world, big data, internet of things, AI, robotik dan seterusnya. And then Omblen fokus ke Indonesia, UMKM di Indonesia, the potential which is there, dan kemudian dikaitkan dengan negara ya, sebagai warga negara yang baik ya memang kita harus bayar pajak dan memang ada potensi pajak yang bisa di situ, tapi sebelum mereka membayar pajak diharapkan bisnis mereka berkembang dulu gitu ya, atau bersama-sama lah. Bisnisnya dibantu berkembang dengan good internet connections, dengan good regulations, clear regulations, ya juga rantai yang middlemen dikurangi gitu ya, sehingga bisnis berkembang dengan baik, dengan mudah, mikro terutama dalam kondisi sekarang. And then I come to the very small examples. So I start dari video kita tadi. What is digital transformation? Kita mulai dari situ dulu ya. Digital transformation ada banyak sekali, banyak sekali definisi, tergantung siapa yang memberikan definisinya, but generally, digital transformation is indeed mengubah kita, mengubah cara hidup kita. Dengan COVID ini kita sekarang ngobrol begini, lewat Zoom. Dan kadang-kadang, oke, di sini ya participant 23 orang. Yes, 23 orang, kenapa? Saya lihat tadi di chat ada yang tanya, ini nanti kalau mau lihat rekamannya bagaimana, dan dijawab oleh Kim May, akan dipasang di H plus 2, di YouTube, dan misalnya ada orang, oke, I will see it at my own time. Sambil santai-santai, nanti hari minggu sore mungkin, atau apa, saya akan lihat di YouTube. Jadi, yes, sekarang 23 orang, tapi afterwards, hopefully akan lebih banyak yang lihat, tergantung bagaimana menariknya kita bicara. And it goes on and on, actually. Kita sekarang sering sekali bilang, ah, ya nantilah cek Mbak Google. Dengan tidak sadar, actually, kita sudah mulai juga, by reflex, using the internet, the digital transformation, dengan akses to the big data. Apa saja? Kita tanya ke Mbak Google. Soraya, Mbak Soraya, tadi dibicarakan sedikit, tapi saya ingin tahu lebih jauh. I go to Google. Saya search Soraya Permatasari, Bloomberg, and there it comes out. and then, saya coba search di, di, apa namanya, di, kok saya lupa sih namanya sih, yang tempat kita pasang gambar-gambar itu, apa namanya, Instagram. And then, from there, you see, ya, oh, Mbak Soraya rupanya suka ini, suka itu, traveling ke sini, ini, ini, segino. Orang bilang, ah, saya tidak suka Instagram itu, orang pamer ini, watch out, you are living in the past, karena the future sekarang, dengan ada, Airbnb misalnya, di mana orang menyewakan kamarnya, untuk kita datang dan menginap, tiga hari di Melbourne, misalnya, orang ini pengen tahu, ini yang mau, numpang di rumah saya, for three days, who is this guy? And one of the ways for him to know you better, is to look in your Instagram. And from there, dia akan lihat, oh, dia ternyata graduate dari sini, dia traveling di sini, dia pernah hidup di sini, keluarganya begini, ini, mungkin dia lihat, oh, ini travelingnya, kok tidak dengan, ah, but that's something else, itu ya. Tapi, so again, that is part of the, of the digital, kita jalan-jalan, sekarang, when you are tired at home, boleh jalan-jalan, tapi jangan mampir, gitu kan, jadi naik mobil, sama istri, ayo kita jalan, kita keliling-keliling Jakarta, mau kemana, sometimes you, just look at your Google Map, and then you put, where is the farthest part, of Jakarta, di ujung utara sana, ada tempat namanya, Tanjung Kait, ada klenteng di situ, atau ada vihara di situ, it looks interesting, you put it in the Google, you minta petunjuk jalan sama Mbak Google, with the Google Map, and then you go, and you have no, no fright of getting lost, karena Google menunjukkan, where you have to go, wherever you are in Jakarta, when you think you are lost, you put with your Google, baik dengan mobil, atau sepedaan, and so on and so forth, saya pengen makan enak, berlagi ngidam apa, apa tempatnya, apa misalnya, tengok kalian yang paling enak di Jakarta, you check, that is already part of the digital transformation, I continue, kita bicara, UMKM, dalam diskusi awal, atau kita bicarakan di sini, UMKM, sekarang jaman susah, COVID, orang banyak di lay off, bapak di lay off, di rumah, aduh ngapain ini ya, ini gaji cuman, dan tabungan cuman cukup untuk, cuman cukup untuk beberapa bulan, what must be you, and then ibu yang pintar masak, coba ini deh, orang bilang, Macaronis Hotel saya ini enak, kita coba jualan Macaronis Hotel deh, bikin Macaronis yang bagus, difoto, dipasang di Instagram, telepon ke teman-teman, dipost di WhatsApp, udah mulai ada yang pesen, and your small business starts, kita bicara kemudian, usaha mikro, ada Pak Mamat, apa waktu itu kita bicara, pengusaha Batagor, dia biasa jualan cuman di sekitar area dia saja, and now, Pak, jangan cuman jualan di sekitar sini aja, bapak bisa juga, yang nanti Batagor bapak dipesan sama, GoFood, sama Gojek, so, make a good presentation of your Batagor, yang bagus gambarnya, difoto dengan HP, di post, and then, pelan-pelan si Batagor ini, suddenly dia dapat pesenan, dari Bekasi, misalnya tempat-tempat, yang he never dreams, that, ada orang pesen sampai ke situ, durian ucok, it's another example, kita lagi lihat-lihat di Instagram, lu, ada durian ucok, dari Medan, 90 ribu, sudah akan di rumah, coba, pesan, ya, kalau hilang, hilang deh, kalau dibohongin, dibohongin deh, 90 ribu, let's take a chance, after two days, durian, it's at home, and it's excellent, and it doesn't stop there, it doesn't stop there, karena si Pak Durian ini, after he has orders from persons, dia bisa juga kemudian mendapat orders, dari yang membuat, kayak nastar gitu, kayak cake gitu, tapi yang isinya durian, and then it comes to a bigger scale, continuing, kembali, ini participant kita, banyak mahasiswa, banyak yang baru lulus, banyak mahasiswa misalnya, zaman sekarang, COVID, siapa yang mau interview, who needs interview now, now, mahasiswa, ya ini banyak arsitek ya, jadi saya ambil contoh, mahasiswa arsitek yang baru lulus, you can start to make, your portfolio, you put your best works, itu, rumah sederhana, I don't know, rumah sederhana kayu, rumah sederhana batu, rumah sederhana batako, rumah tumbuh, you make your best pictures, once again, and then you, you put it on, that, and your application, and you send your application everywhere, sekarang pun, orang yang akan, saya butuh, arsitek, dua, tiga orang, saya mau bikin perusahaan arsitek kecil, daripada interview, interview, dan segala itu, now, you search arsitek, and then, sudah ada, yang arsitek, yang memasang portfolio mereka, dan bisa dilihat di situ, ini orangnya, kayak apa ya, orangnya ya, orangnya kok kayak nerd, gini ya, modelnya ya, coba lihat Instagramnya, loh, ternyata, this guy, his activities, and all that, is not a nerd at all, ternyata ini, ah, I like this guy, dia suka, whatever, hobinya mirip dengan si calon bosnya, and then he say, I will give this guy a try, and then, they contact, and I say, okay, I'll give you a project, three months, let's see, what do you deliver, dan sekarang, sudah nggak model lagi, kamu harus masuk kantor jam 7, pulang jam 5, udah nggak model itu lagi, yang ditunggu adalah, proyeknya, hasil proyeknya, three months, give me the results, atau every one month, show me the progress, and I will see, progressnya, qualitynya, and after, yes, I like this guy, and that works for architects, that works for computers, that works for all professions, jadi, dengan, transformasi digital yang ada, sekarang ini, we are leveling, the playing field, sekarang ini, anak muda, pedalaman Jawa sana, bisa ikut, kompetisi, design, apa namanya, satu, on the deal, apa namanya itu, bracket, bracket, untuk menggantung, mesin pesawat, di sayap pesawat, itu ada bracketnya, bracket itu, si Boeing, ingin mencari, satu inovasi baru, yang bisa, membuat, dia lebih optimum, untuk, untuk design pesawat barunya, dan, yang ikut pertandingannya itu, dari seluruh dunia, dan yang menang itu, anak dari, saya lupa, di mana itu, di pertengahan Jawa sana itu, di Jawa Tengah sana itu, Kulon Progo, apa dari mana gitu, yang anaknya itu, he's not even an engineer, dia dari SMK, sekolah menengah kejuruan, dan dia bikin design, ya, bracket mesin itu ya, gantungan, mesin pesawat, di sayap pesawat itu, yang jauh lebih efisien, jauh lebih ringan, jauh lebih kuat, daripada, design-design yang ada, dan, designer-designer, dunia lain, yang, doktor-doktor, dan segala macam, dari seluruh dunia, yang menang, anak ini, he's actually, juara dua, tapi, juara satunya, ada problem, karena, juara satunya, ternyata, sudah, kerja, di, di Boeing, atau apa, kayak gitu, jadi, dia, dia agak bridge, aturannya, sehingga, yang menang adalah, desainnya, si anak ini, so those are the examples, jadi, dengan kita ada COVID sekarang, blessing in disguise, dia meng-accelerate digital transformation di kita, kita semua sekarang dipaksa untuk, go digital, sekarang ini, saya biasanya, tiap bulan, atau saya kasih contoh, kita ada satu meeting, dengan satu consultant, consultant-nya di Singapura, dan ada juga, yang di Hong Kong, sekarang, dengan COVID ini, kita meeting, ya, seperti ini, tidak dengan Zoom, tapi ya, kita pakai Microsoft Teams, berapa participant-nya, participant-nya, 400 orang, 400 orang, dari segala penjuru Indonesia, plus, pembicaranya dari Singapura, ada sebagian yang ikut, dari Hong Kong, dan yang participate, seluruh Indonesia, dan ada juga yang dari Perancis, dari Algeria, dari Malaysia, dan dari Irak, tempat di mana, ada pertamina di situ, dan si pembicara bilang, look at this, biasanya sebelum COVID, sebelum, sebelum kondisi seperti ini, saya, spend one day, untuk terbang ke Jakarta, spend the night, the next day, saya presentasi, di depan paling banyak 30 orang, 40 orang, and then, in the afternoon, saya pulang lagi ke Singapura, so, I spend, one and a half, two days, sekarang, I do it from my office, ada 400 orang yang ikut, from everywhere, gitu ya, jadi, those are the, dan, dan, ada banyak, advantages we get, dengan digital transformation ini, salah satu direktur pertamina, membuat satu, town hall, yang ikut, 4.000 orang, misalnya, bayangkan, kalau, mau bikin, meeting dalam kondisi biasa, mengumpulkan 4.000 orang, dan seterusnya itu, it's, it's, almost impossible, tetapi, dengan digital transformation, yang ada sekarang, ya, it's not there, so, coming back to the, UMKM, the biggest, challenge, atau PR yang paling gede, yang harus dilakukan, sebenarnya bukan challenge, sebetulnya, tapi ya, it's more implementation, ya, ya, to, to educate the people, show the people the way, show the people, this is how you start a business, digital-based business, or a business, which uses, digital transformation, untuk, meng-accelerate, untuk, widen the scope, of your business, ibu-ibu yang bikin, perlengkapan bayi, misalnya, begitu, suddenly, you will be sending it, everywhere, ya, dengan, dengan apa yang sudah ada, sekarang, maybe, I stop there, maybe, and then, maybe, we can, more, go to the, Q&A, supaya menjadi, discussion, mungkin. Oke, banyak, jadi, maka kita ya, jadi, karena, teori-nya, terus, tadi, contoh-contoh, sudah di, kemukakan oleh, Mas Osi, tadi, itu menarik banget, pasti, jadi, akan, lebih banyak lagi, pertanyaan, gitu, kira-kira, dari, 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 dari sisi UMKN-nya, kalau saya punya, usaha salon, atau saya punya, usaha batagor, kayak tadi, gitu, apakah dari segi biaya, benar, katanya, bisa, bisa, lebih efisien, tapi, untuk, untuk masuk, pindah, proses transformasi sendiri, mungkin juga, ada pertanyaan juga ya, biayanya mahal, gak sih, gitu, kan, kan, perlu ada tools, perlu ada infrastruktur, mungkin, gak terlalu besar, tapi, kayak, tools-tools yang mungkin dibutuhkan, untuk, berubah menjadi, transformasi digital, sementara ini, mungkin, saya lempar juga, ke audience, atau siapapun, yang ingin bertanya, ada gak, Kimai, atau yang lain, ada, yang mau masuk bertanya gak, selamat menikmati,